Selamat pagi para teruna dimanapun kamu berada bertemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran hari ini yaitu tentang sistem navigasi elektronik yang dalam hal ini tema kita adalah GPS pada kapal ini judul kita hari ini yaitu GPS pada kapal kegunaan GPS ataupun Global Positioning System adalah untuk menentukan posisi benda bergerak pada umumnya jadi khususnya kapal baik secara 3 dimensi maupun 2 dimensi kegunaan dalam hal bernavigasi dengan GPS yang pertama adalah menentukan kecepatan kapal relatif terhadap suatu titik di darat ataupun SOG atau Speed Upper Ground yang kedua menentukan arah gerakan kapal relatif terhadap suatu titik tertentu di darat ataupun Coast Over Ground yang ketiga menentukan jarak tempuh kapal dengan kecepatan tetap ataupun berubah-ubah dalam interval waktu tertentu yang keempat kegunaannya adalah menentukan perkiraan waktu tiba di pelabuhan tujuan ataupun Estimated Time Arrival yang kelima menentukan sisa waktu yang harus ditempuh hingga tempat tujuan ataupun Echo Tango Delta ini Echo Tango Delta ini tempat tujuan ulang sebentar tempat tujuan ya kemudian menentukan cross track error ataupun XTA yang ketujuh menentukan waypoint menyimpan yang sangat penting dalam memori yang dapat digunakan untuk titik referensi ataupun untuk mengubah arah pelayaran sebagai peringatan bahaya navigasi tempat perlabuh jangkar dan sebagainya yang kedelapan kegunaan daripada GPS itu sendiri adalah menentukan waypoint untuk posisi orang jatuh ke laut ataupun MOB program yang kesembilan membuat bagian panduan pernavigasi menuju waypoint tertentu untuk melakukan homing dan yang setelah sepuluh adalah menentukan jejak pelayaran dalam bentuk peta ataupun map page dengan skala dapat dipilih menurut skala yang kesejahtera dalam program jadi pada program tersebut terdapat data data apanya yang ada dalam GPS ini kita lihat disini tarik dulu pada program tersebut terdapat data yaitu posisi-posisi dan arah garis pelayaran atau cross over ground COG yang sudah dilayari kemudian posisi akhir menuju waypoint berikutnya kecepatan menuju waypoint tersebut dan lain-lain sebagainya selanjutnya prinsip kerja GPS ini harus kamu tahu apa itu nanti ini ada istilah-istilah SV1 SV2 ini kita akan jelaskan di bawah prinsip kerja GPS secara singkat adalah dari SV1 didapat bola tempat kedudukan 1 berpusat pada SV1 dengan radius RT1 nah dari SV2 didapat bola tempat kedudukan 2 berpusat pada SV2 dengan radius RT2 nah kedua bola tempat kedudukan tersebut berpotongan menghasilkan lingkaran tempat kedudukan pada batas perpotongan kedua bola tempat kedudukan tersebut nah dari SV3 didapat bola tempat kedudukan 3 nah berpusat pada SV3 dengan radius RT3 terdapat 2 titik tembus antara lingkaran tersebut di atas dengan bola tempat kedudukan 3 nah satu di bidang bola rata-rata permukaan bumi merupakan posisi penerima GPS nah satu lagi jauh di angkasa jadi bagaimana cara menentukan posisi duga pada kecepatan kapal yang pertama tentukan adalah COG ataupun cross over ground yang kedua tentukan kecepatan kapal dan dijaga tetap yang ketiga tentukan posisi awal pada kapal tertentu pada waktu tertentu maksudnya tentukan posisi awal pada waktu tertentu kemudian yang keempat tentukan waktu pelayaran berapa jam jarak dari titik awal kemudian jangkakan kecepatan awal pada COG yang keenam titik terakhir adalah PSS duga ataupun posisi duga ya nah si DCA dalam sistem GPS ini terdapat ataupun terdiri dari 3 komponen pokok yang pertama adalah ruas angkasa ataupun space segment terdiri dari 2 SPS aktif yang berada pada 6 orbit berarti 1 orbit terdiri dari 4 SPS dan tinggal orbit tersebut kira-kira 20.200 km dari permukaan bumi yang berbentuk ellipse tapi mendekati bentuk lingkaran bidang orbit yang satu terhadap yang lainnya dimana membentuk sudut inklinasi 55 derajat bidang orbit pertama emper berimpit dengan equator nah waktu standar satu putaran SP dalam orbitnya adalah 11 jam 58 menit waktu bintang itu di ruas angkasanya dengan sistem 3 komponen pokok selanjutnya kita akan bahas tentang ruas pengendali ataupun control segment dimana terdiri dari monitor station kemudian melacak SPS secara avasif memonitor serta mengumpulkan data dan jarak dari signal SPS dan data lain disalurkan ke MCS ataupun Hawaii Hawaii Island di Samudera Pasifik kemudian Ascension di Samudera Atlantik Diego Garcia di Samudera India dan lain-lain kemudian ada MCS atau Master Control Station memproses data informasi dari monitor station untuk menentukan posisi SPS untuk orbit berikutnya beserta ketelitian datanya dan memperbarui informasi navigasi nah data hasil proses MCS disalurkan ke ULS untuk diinjeksikan ke masing-masing SPS dan yang ke C ULS ataupun upload station data yang diinjeksikan oleh ULS diterima oleh SP dan disimpan pada RAM atau Random Access Memory secara berurutan dipancarkan ke bumi dan diterima oleh GPS nah itu di ruas pengendali dalam sistem GPS ya kemudian komponen yang ketiga adalah komponen pengguna ataupun user segment nah satu-satunya komponen penerima adalah GPS untuk menentukan posisi benda bergerak umumnya khususnya kapal baik tiga dimensi maupun dua dimensi selanjutnya frekuensi yang digunakan oleh GPS ini ada frekuensi yang untuk L1 nya adalah 1575,42 MHz kemudian ada frekuensi yang L2 nya adalah 1227,60 MHz di sinyal yang dimuluskan pada frekuensi pembawa tersebut terdiri dari tiga informasi yaitu A, P Code ataupun Precision Code termodulasi dan dipancarkan pada frekuensi pembawa L1 dan L2 kemudian di B, CE Code ataupun Course Acquisition Code itu dipancarkan hanya pada frekuensi L1 ya harus ingat ya frekuensi L1 itu tadi ya bahasa ini dia L1 kemudian frekuensi L2 seperti ini kemudian di C, data informasi navigasi dimusulkan ke P Code dan CE Code serta dimuluskan pada frekuensi L1 dan L2 lalu tinggi orbit satelit 20.200 km dari permukaan bumi nah proses penentuan SOG dan GPS nah penentuan SOG ataupun Speed Overgram pada dasarnya itu data perubahan posisi yang dikirim satelit adalah setiap 1 menit sekali nah dari data ini didapat waktu ataupun time dan waktu ataupun T tersebut ke kapal menempuh jarak sekian meter dari posisi pertama ataupun P1 sampai posisi kedua ataupun P2 dari data tersebut sehingga didapatkan rumus seperti ini ya V sama dengan CG3S berbanding terbalik dengan 3T selanjutnya adalah Integrate Navigation System apa dimaksud itu? Integrate Navigation System adalah suatu sistem komputer untuk memadukan data dari berbagai alat navigasi misalnya longitudinal speed dan transversal speed nah dari speed lock position COG dan SOG dari GPS dalamnya laut dari program gemar dan lain-lain disajikan pada layer elektronik nah biasanya dilengkapi dengan EGDIS ataupun Electronic Chat Display and Information System selanjutnya kita ke faktor yang menentukan ketelitian ya jadi ada faktor yang menentukan ketelitian pada GPS ini ada dua yaitu UR user equivalent rank error saya ulang UR user equivalent rank error adalah kesalahan pengukuran jarak SP dari posisi GPS receiver sehingga hasil pengukuran jarak tersebut adalah jarak kasar ataupun shadow ranks ISR ya dan hal ini disebabkan oleh kesalahan daripada SP GPS receiver dan pengaruh hambatan lapisan atmosfer bumi terhadap perambatan gelombang radio yang kedua adalah GDOP Geometry Dilution of Precision adalah angka yang menunjukkan tingkat ketelitian penuntuan posisi yang tergantung dari penyambaran posisi SP yang digunakan dalam menentukan posisi terhadap posisi GPS receiver dan hal ini tak dipengaruhi oleh kehandalan SP GPS receiver dan lain-lain jadi ini ada beberapa shadow rank atau pengukuran jarak kasar dan telitian pada GPS kemudian ada true rank ataupun jarak tepat dan ini ada beberapa rumus ya nanti kita akan bahas lagi untuk rumusnya kita hanya menjelaskan prinsip kerja secara singkat ya terus disitu ada beberapa hal singkatan-singkatan ini ya tadi ya disini ada sekalasikan tadi accept apa itu earth center hit fix kemudian DOP dilution of precision kemudian ada URA user equivalent rank error PDOP HDOP PDOP dan sebagainya di GPS nih differential di GPS kemudian ada UHNA dan sebagainya dan sebagainya bisa lihat disini beberapa singkatan-singkatan yang sering dipergunakan di dalam istilah-istilah GPS ya disini ada SOG SOG ataupun speed overgrown dan ada COG cross overgrown jadi instrumen-instrumen yang menggunakan di atas kapal yang menggunakan adalah satelit komunikasi dan meteorologi baik itu aja dulu pembahasan kita hari ini tentang GPS pada kapal ya ini peratannya seperti ini GPS pada kapal kemudian kita bahas tadi tentang kegunaan GPS GPS ataupun Global Positioning System jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi menjelang siang ini secara singkat silakan terguna kamu simak cermati dan catat video pembelajaran hari ini kemudian keringkan tugas siswamu ke Google Classroom selamat pagi dan sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang supaya kamu dalam keadaan sehat walafiat terima kasih sampai ketemu bye bye